Sadarlah bahwa ada dua hari terpenting dalam hidup kita. Hari ketika kita dilahirkan dan hari ketika kita tahu mengapa kita dilahirkan. Ketika saya remaja, SMP kelas 2, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, mengapa saya tidak mati saja waktu saya baru lahir? Sebab ibu saya sering bercerita ketika saya lahir, baru dua hari saya muntah-muntah darah. Di situ ibu saya bernasa dan menyerahkan saya kepada Tuhan, kalau anak ini hidup 100% dia jadi hamba Tuhan. Hari ini saya jadi hamba Tuhan 100% Bapak Ibu. Tetapi dalam perjalanan kehidupan saya, ketika saya beranjak remaja, saya ditanya sama om saya, kalau udah besar mau jadi apa Doni? Saya berkata, Doni ingin jadi polisi, ingin jadi tentara. Ibu saya segera keluar dan berkata, Doni, no, kalau kamu sudah besar jadi hamba Tuhan. Itu yang membuat SMP kelas 2 itu saya bertanya dan berseru, kenapa saya tidak mati saja? Kalau saya mati, pasti masuk sorga. Orang tua pendeta, koneksi dekat dengan sorga. Dan di sorga tentu hidup saya lebih baik. Tapi malam itu, suara kecil dengan jelas berkata, karena aku punya rencana dalam hidupmu. Itulah malam di mana saya memutuskan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Dan hidup yang terbaik adalah hidup mengenapi rencana Tuhan. Tuhan memberkati.